Miss Marvel sedang tayang di Disney Plus guys Menurut gue episodinya sih seru Tapi tau gak loh yang lebih seru lagi apa? Yaitu prediksi masa depan Miss Marvel di MCU Dia bisa pergi ke luar angkasa ngebantu idolanya Captain Marvel Atau dia bisa berkumpul bareng para Avengers muda yang sekarang mulai bermunculan di MCU Nah ini dia deretan yang akan menjadi kandidat Young Avengers selain Miss Marvel Yang pertama, America Chavez Sosok dari universe lain ini pertama kali muncul di Multiverse of Madness Disana kita udah bisa ngeliat seberapa gila kekuatannya Di akhir film dimana dia belajar mythical arts di kamar touch Seakan membuka jalan buat dia kembali di proyek MCU mendatang Dan dengan persona dia yang fun banget Chavez cocok banget untuk jadi anggota Young Avengers Yang kedua, Wicken and Speed Billy dan Tommy merupakan anak kembar dari hayalan si janda gila Mereka berdua sama-sama mempunyai kemampuan yang keren Wicken bisa memanipulasi realitas seperti ibunya Sementara Speed, seperti namanya Mampu berakselerasi di kecepatan yang tinggi Seperti pamannya yaitu Quicksilver Duet mereka berdua akan sangat dinamis Kala beraksi melawan vilain berbahaya Yang ketiga, Patriot Pertama kali ditis lewat series Falcon and Winter Soldier Ellie Bradley ini adalah salah satu orang yang mendapatkan kekuatan super Dari Super Soldier Serum Ellie mendapatkan kekuatannya setelah menerima transfusi darah dari kakeknya Isaiah Bradley yang merupakan Captain America tersembunyi di MCU Selain kekuatan ketahanan dan kecepatan di atas rata-rata Patriot ini memiliki umur yang panjang karena dia menua sangat amat perlahan Yang keempat, Kate Bishop Kate Bishop ini seorang fans dari Hawkeye yang memiliki kemampuan memanah yang gak kalah hebat dibanding idolanya Meskipun pengalamannya masih sedikit, tapi Kate punya semangat juang dan keteguhan yang kuat banget Vibes yang positif ini bakal jadi nilai lebih buat yang Avengers Kalau mereka dihadapkan dengan kondisi yang sedang tidak menguntungkan Nah selanjutnya nih guys, yang kelima ada Casey Lang Sosok Casey Lang ini sebenernya udah muncul beberapa kali nih di MCU Lewat dua film Ant-Man dan Endgame Di sana dia tampil masih menjadi anak dari Scott Lang Tapi sosok Casey ini akan di-recast untuk proyek Ant-Man ketiga Karena karakternya akan berkembang jadi sosok yang jauh lebih penting Dan akan memiliki aksi sebagai salah satu penerus Ant-Man bernama Stature Memiliki kekuatan yang kurang lebih sama seperti ayahnya Stature akan menjadi aset berharga di tim untuk misi mata-mata Menurut kalian gimana prediksi masa depan Miss Marvel di MCU? Tulis kolom komentar Oke sekian haul, ke sekalian ini bersama gue Danika See you and have a nice day